Kembali lagi di channel Catatan Cacatan Memiliki wajah cantik, tubuh yang seksi, dan cerdas, itulah sosok Matahari Seorang penari eksotis, wanita penghibur, dan mata-mata Pada masa pendudukan Belanda, Matahari pernah tinggal di Indonesia untuk waktu yang cukup lama Ia memulai karirnya sebagai pemain sirkus, lalu beralih ke penari eksotis, dan berakhir sebagai seorang mata-mata Penasaran sama kisah hidup matahari? Yuk simak sampai habis ya! Margaretha Zell lahir pada 7 Agustus 1876 di Lewarden, Belanda Dari pasangan Adam Zell dan Angel van der Melen Margaretha adalah anak sulung dari 4 bersaudara Ia memiliki 3 orang adik laki-laki Ayahnya merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses Memiliki toko topi, juga investasi pada bisnis minyak Berkat ayahnya, Margaretha bisa menikmati masa kecil dalam kemewahan Ia juga bisa mengenyam pendidikan di sekolah ternama hingga usia 13 tahun Sejak belia, Margaretha memang sudah kelihatan kalau ia akan tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa Ia sangat menonjol di antara teman-teman sekolahnya Selain dianugrahi penampilan yang cantik, Margaretha adalah gadis yang berani, cerdas, dan berbakat dalam bahasa Seorang teman sekolahnya mengatakan dia seperti anggrek di antara dandelion Keindahan hidupnya ini berakhir pada tahun 1889 ketika ayahnya bangkrut Yang berujung pada perceraian orang tuanya Cobaan hidupnya terus bertambah berat pada tahun 1891 ketika berusia 15 tahun ibunya meninggal dunia Dua tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan Susana Katarina Tenhoef Keluarga ini pun terpecah belah Adik-adiknya tinggal bersama beberapa kerabat Sedangkan Margaretha tinggal dengan ayah baptisnya, Tuan Fischer, Disney Ayah baptisnya ini sangat menyayanginya Ia mampu menggantikan peran ayah kandung Margaretha Mengikuti kemauan Margaretha, Tuan Fischer mendaftarkannya ke sekolah untuk menjadi guru TK di Leiden Di sekolah ini, Margaretha terus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan Kepala sekolahnya sering menggodanya secara terang-terangan Beberapa percaya bahwa Margaretha memiliki hubungan gelap dengan kepala sekolahnya yang telah beristri Namun kebenarannya tidak diketahui dengan pasti Gosip ini sampai ke telinga Tuan Fischer Karena sangat tersinggung, akhirnya ia mengeluarkan Margaretha dari sekolah tersebut Beberapa bulan kemudian, Margaretha kabur dari rumah Diketahui ia pergi ke Kota Hak dan tinggal di rumah pamannya Kota Hak dipenuhi oleh pejabat-pejabat kolonial yang baru pulang bertugas di Dutch East Indies Yang sekarang jadi Indonesia Kehidupannya di sini berjalan dengan datar Ia disiksa oleh perasaan bosan, sengsara dan juga keputus asaan Lalu pada usia ke-18 tahun, ia melihat sebuah iklan di koran Itu adalah iklan cari jodoh yang dipasang oleh Kapten Rudolf MacLeod Yang ingin menikahi seorang gadis dengan karakter yang menyenangkan Melihat ini adalah sebuah jalan untuk mengubah hidupnya Margaretha pun segera menjawab iklan tersebut Bukan tanpa alasan, Margaretha tahu bahwa perwira di Hindia tinggal di rumah-rumah besar dengan banyak pelayan Saya ingin hidup seperti kupu-kupu di bawah sinar matahari Kata Margaretha dalam sebuah wawancara Sang Kapten kegirangan begitu mengetahui ada wanita yang merespon iklannya Dengan cepat ia pulang ke Belanda untuk menjawab rasa penasarannya Ia tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya ketika mendapati bahwa wanita tersebut ternyata sangat cantik dan menarik Sejurus kemudian, mereka berdua langsung bertunangan Hanya dalam waktu 6 hari sejak pertemuan pertama Lalu pada 11 Juli 1895, mereka melangsungkan pernikahan di Amsterdam Margaretha akhirnya berhasil kembali lagi ke gaya hidup kelas atas Lalu pada Mei 1897, Margaretha ikut suaminya pindah ke Dutch East Indies Dan menetap di Malang, Jawa Timur Hayo, mana nih suaranya anak-anak Malang? Tahun 1897, Margaretha melahirkan putra pertamanya Norman John MacLeod Setahun kemudian, ia melahirkan putrinya Louis Jane MacLeod Memiliki sepasang anak yang lucu-lucu, jangan kira Margaretha telah bahagia di sini Hidup ternyata tidak seperti yang ia harapkan MacLeod hanya memiliki sedikit uang, namun memiliki hutang yang besar Diperparah lagi dengan kebiasaan selingkuhnya Margaretha juga mendapati bahwa suaminya menularkan penyakit sipilis kepadanya Semua kebahagiaannya dirusak oleh suaminya yang pemabung Suaminya juga sering memukulinya Nampaknya, ia sudah lupa bagaimana rasanya ia jomblo dulu Sampai-sampai harus memasang iklan di koran untuk mencari jodoh Suaminya juga menyalahkannya karena gagal mendapatkan promosi jabatan Margaretha yang 21 tahun lebih muda dari MacLeod hanya mampu pasrah Tingkah MacLeod semakin menjadi Ia bahkan secara terang-terangan memelihara selir di dalam rumahnya Praktik ini memang dimaklumi dan diterima secara sosial pada masa Hindia Belanda Margaretha yang kecewa akhirnya meninggalkannya untuk sementara waktu Ia tinggal di rumah Van Redes, seorang perwira kolonial lainnya Margaretha menghabiskan waktu dengan mempelajari kebudayaan Indonesia Beberapa bulan kemudian, ia bergabung dengan perusahaan tarian lokal Disinilah ia mulai menggunakan nama panggungnya, yaitu Matahari Ia mengambil nama ini dari bahasa Melayu Jika digabungkan, akan menghasilkan kata Matahari Ia memisahkannya menjadi dua suku kata Artinya pun menjadi lebih artistik, yakni matanya hari Hmm, mungkin dalam hal ini lebih enak diartikan dalam bahasa Inggris ya Eye of the day MacLeod terus mendesaknya untuk kembali Dan Margaretha akhirnya menurutinya Tapi perilaku suaminya tetap tidak berubah Lama-kelamaan, Margaretha mulai pasrah pada keadaan Beruntung, ia bisa lari dari kenyataan dengan mempelajari budaya lokal Pada tahun 1899, kedua anak mereka menderita sakit parah Kedua anak ini memuntahkan muntahan berwarna hitam dan menggeliat kesakitan Diduga anak-anak mereka sakit akibat kontak dengan orang tua mereka Yang pada saat itu dalam fase pengobatan atas penyakit sivilis yang diderita Pada masa itu belum ada obat untuk penyakit ini Orang-orang pada masa itu secara keliru mempercayai penyakit ini bisa diobati dengan senyawa merkuri yang beracun Namun keluarga tersebut mengklaim bahwa mereka telah diracuni oleh pelayan yang menyimpan dendam Beberapa sumber juga menyatakan bahwa salah satu musuh MacLeod mungkin telah meracuni makan malam mereka untuk membunuh kedua anak mereka Putra pertamanya Norman meninggal Namun Jane berhasil selamat Keluarga ini akhirnya kembali ke Belanda Pada 30 Agustus 1902, pasangan ini resmi berpisah Perceraian mereka menjadi final pada tahun 1906 Margaretha mendapat hak asuh atas Jane Dan MacLeod secara hukum diharuskan untuk menafkahi mereka Namun tak pernah ia lakukan Hidup menjadi sangat sulit untuk Margaretha dan putrinya Suatu hari ketika MacLeod mengunjungi Jane Ia memutuskan untuk tidak mengembalikan Jane kepada ibunya Margaretha tidak bisa berbuat apa-apa Di samping itu ia percaya bahwa meskipun MacLeod kasar Tapi dia bisa menjadi ayah yang baik untuk Jane Hidup Jane akan lebih terjamin bersama ayahnya Maka ia pun merelakan putrinya Jane meninggal pada usia 21 tahun Kemungkinan disebabkan oleh komplikasi yang berkaitan dengan sivilis Pada tahun 1903, Margaretha mendapatkan pekerjaan sebagai pemain sirkus di Paris Untuk mendapatkan uang tambahan Ia juga bekerja sebagai model untuk para seniman dan juga sebagai penari Pada 1904, ia mulai mendapatkan ketenaran pada tarian eksotis Sejak saat itu, ia terus dikenal dengan nama panggungnya Matahari Tahun 1905, matahari tampil di atas panggung Musei Guimet Ini adalah Museum Seni Asia di Paris 600 orang elit terundang dalam acara ini Matahari menampilkan tarian yang belum pernah mereka saksikan Mengenakan kostum transparan dengan hiasan permata pada area-area tertentu Dan disempurnakan oleh makota indah di atas rambutnya Penampilan matahari menghipnotis para kaum adam di sana Mereka terpaku dan tidak berkedip agar tidak melewatkan sedikitpun gerakan tubuh yang indah itu Penampilannya ini menjadi buah bibir di Paris Pada poin ini, matahari bisa saja berurusan dengan hukum karena ketidaksenonohan Hal ini tentu saja sudah ia pertimbangkan Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati Oleh karena itu, di setiap pertunjukan Ia akan meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan cermat Bahwa ini adalah tarian sakral dari India Belanda Yang menceritakan kisah tentang nafsu, kecemburuan, gairah, dan balas dendam Publik pun menelannya bulat-bulat Pada masa itu, matahari diakui sebagai wanita yang paling glamor Mempesona dan diinginkan oleh banyak pria di Paris Ia mulai sering terlihat bersama dengan bangsawan, diplomat, investor, perwira tinggi militer, dan juga pengusaha kaya Masa keemasannya ini tidaklah berlangsung lama Dalam beberapa tahun ke depan, usianya sudah menyentuh angka 30-an Perlahan tapi pasti, sinarnya mulai memudar Panggung sudah bukan miliknya lagi Untuk mendapatkan uang, matahari mendekati para pejabat pemerintah dan militer Dalam hal ini, ia tidak milih-milih Siapapun yang mampu membayarnya, akan ia layani Siapapun, termasuk perwira Jerman Perang dunia pertama pecah pada tahun 1914 Orderan masih tetap berdatangan Matahari bisa dengan leluasa pergi ke sana kemari untuk menemui kliennya Belanda berada pada posisi netral dalam perang ini Maka sebagai warga Belanda, matahari bisa dengan leluasa melewati perbatasan Takdirnya memang unik Selama perang, matahari terlibat asmara dengan pilot Rusia Kapten Fadim Maslov yang berusia 23 tahun Matahari menyebutnya Love of My Life Pada musim panas 1916, Maslov terluka dalam perang Ia kehilangan penglihatannya Beberapa hari kemudian, seorang agent intelijen Perancis menemuinya Menawarkan pekerjaan sebagai seorang mata-mata Diusim Biru, intelijen Perancis mengetahui bahwa matahari tampil beberapa kali di hadapan pangeran mahkota Wilhelm Putra sulung dari kaisar terakhir kerajaan Jerman Matahari ditawari 1 juta French untuk menggoda sang pangeran dan menggali informasi tentang rencana Jerman Ternyata sang pangeran tidak mengetahui apa-apa mengenai militer Ia hanyalah seorang pangeran yang gemar berfoya-foya, berpesta, dan wanita Matahari melaporkan kepada Kapten George Ladoux dari Dusim Biru Maka target diubah menjadi konsul kehormatan Jerman di Amsterdam, Karl Krummer Oleh Karl, matahari malah ditawari 20 ribu franc untuk menjadi mata-mata Jerman Ia menerima uang tersebut namun tidak melakukan pekerjaannya Sekembalinya ke Perancis, ia diinterogasi oleh seorang intelijen Inggris Walaupun tidak menemukan bukti apapun, namun ia tetap dicurigai karena kemampuannya berbahasa Perancis, Inggris, Italia, Belanda, dan Jerman Minimnya informasi yang sanggup ia berikan kepada Ladoux membuatnya dicurigai sebagai mata-mata ganda Ladoux memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti matahari Menyadap teleponnya dan membuka semua surat-suratnya Namun tetap tidak menemukan bukti, matahari adalah mata-mata Jerman Perang berlangsung kurang baik bagi Perancis Pertempuran Ferdun dan Sommet memberikan trauma bagi beberapa pasukan Perancis Sehingga mereka menolak untuk pergi bertempur Ladoux merasa penangkapan mata-mata terkenal mungkin dapat membangkitkan lagi semangat Perancis Maka ia menginstruksikan kepada matahari untuk pergi ke Spanyol Di Spanyol, ia akan menaiki kapal SS Hollandia menuju Belanda Perjalanannya dihentikan di pelabuhan Inggris oleh intelijen Sekali lagi, ia diinterogasi Pertemuan kedua ini membuat ejen Inggris semakin curiga Ia kemudian dibawa ke London untuk diinterogasi lebih lanjut yang dilakukan dalam beberapa bahasa Namun tetap tidak ditemukan sesuatu yang bisa memberatkan dirinya Sialnya, ada seorang mata-mata Jerman yang bernama Clara Benedict Yang samar-samar terlihat mirip dengannya Interogasi ini menjadi semakin menakutkan bagi matahari Karena putus asa, pada 16 November Matahari akhirnya mengaku sebagai ejen untuk Perancis Yang bergerak di bawah perintah Ladoux Ketika dikonfirmasi, Ladoux mengaku tidak mengerti apa-apa Ia mengkhianati matahari Dalam arsip Inggris tercatat bahwa Ladoux telah mencurigainya Dan pura-pura memperkerjakannya untuk mendapatkan bukti bahwa ia bekerja untuk Jerman Meski begitu, mereka melepaskannya Karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahannya Ladoux terus menghindar dan menolak untuk bertemu matahari Ladoux telah mengatur segala sesuatu untuk menjebak matahari Ia juga memasukkan laporan yang dikirim oleh matahari beberapa waktu yang lalu Pada Januari 1917 Matahari menjadi semakin panik Ladoux tidak hanya menghindarinya Dia juga tidak membayar uang yang telah dijanjikan Matahari juga tidak mendengar kabar Maslov lagi Dan ia juga mulai kehabisan uang 12 Februari 1917 Surat perintah penangkapan matahari dikeluarkan atas tuduhan menjadi mata-mata Jerman Keesokan paginya, ia ditangkap di kamar hotelnya Harta bendanya disita Matahari akhirnya dijebloskan ke penjara St. Lazar Ia tidur di sel yang penuh dengan kutu dan tikus Ia diisolasi tanpa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar Hari berganti bulan Matahari mulai menyadari bahwa nyawanya benar-benar terancam 24 Juli 1917 Dalam sidang yang tak menguntungkan baginya Ladoux terus memberikan kesaksian palsu untuk memberatkan matahari Semua saksi-saksi bayaran juga bertubi-tubi menyerang matahari Setiap tuduhan tidak menyebutkan secara spesifik rahasia apa yang diberikan kepada musuh Ladoux juga menambahkan bahwa ia pernah berhasil mencegat pesan yang hendak matahari kirim ke musuh Namun ia tidak menjelaskan isi pesan tersebut Dihukum atas delapan tuduhan, matahari dijatuhi hukuman mati dengan cara dieksekusi oleh regu tembak Upaya untuk meringankan hukuman ditolak Begitu pula permohonan kerasi presiden Eksekusinya dilakukan dengan sangat rahasia pada pagi hari tanggal 15 Oktober 1917 I'm ready Kata matahari dengan tenang ketika dijemput dari selnya menuju tempat eksekusi Matahari tidak diikat dan matanya tidak ditutup Dia berdiri tegap matanya menatap dengan teguh pada para Al-Gojo Komando regu mulai memberi perintah kepada para Al-Gojo untuk mengangkat senapan Matahari tidak bergerak sedikitpun Tembak Para saksi, pendeta, dan semua orang yang berada di sana terkejut Matahari tidak mati dengan cara yang biasa mereka lihat Dia seperti sedang menari Secara perlahan, tanpa suara, dia berlutut Kepalanya selalu tegak melihat ke atas Tanpa sedikitpun perubahan ekspresi di wajahnya Ia terhuyung-huyung menatap langsung pada mereka yang telah mengambil nyawanya Kemudian perlahan tubuhnya jatuh ke belakang Menimpa kedua kakinya yang terlipat di bawah Tubuhnya tidak bergerak Wajahnya menatap langit Seorang perwira menghampiri Kemudian menarik pistol di pinggangnya Menempelkan moncong pistol ke pelipis matahari Dan ia menarik pelatuknya Matahari dipastikan sudah mati Dan di kemudian hari Ladux ditangkap atas tuduhan sebagai mata-mata dan seorang double agent Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis See you next time on my next video See ya!